Halo Trivers, welcome back to the YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya, gimana nih? Sudahkah kamu cuan hari ini? Di beberapa video sebelumnya, aku sempat ngebahas mengenai diversifikasi aset kripto ya Trivers. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas sesuatu yang ada hubungannya sama diversifikasi aset kripto tadi. Kalian harus tahu mengenai informasi dasar ini juga ya, biar pengetahuan kalian mengenai kripto makin banyak dan kalian bisa mengedukasi teman-teman kalian yang mau ikutan trading kripto. Tapi sebelum aku lanjut ngebahas, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel YouTube Trivers. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan update video baru dari Trivers. Thank you! Trivers, sesuai sama judul video kali ini, aku bakal ngebahas mengenai stablecoin. Seberapa pentingnya koin jenis ini ada di portfolio kamu? Dan juga, apa aja jenis-jenis dari stablecoin itu sendiri? Langsung aja ya, kita bakalan bahas secara singkat dulu mengenai stablecoin. Beberapa dari kalian aku rasa udah hafal banget ya arti dari stablecoin. Tapi disini, aku bakalan jelasin dikit buat Trivers yang belum paham sama stablecoin. Stablecoin adalah koin yang dibuat berdasarkan mata uang fiat maupun mata uang kripto yang disetorkan kepada bank ataupun sistem blockchain. Dan biasanya punya perbandingan nilai 1 banding 1 sama mata uang yang disetorkan tadi. Bayangin aja, stablecoin sebagai sistem perbankan tradisional yang terintegrasi sama blockchain. Yang ngebedain adalah pembayarannya, jadi bisa dilakukan lintas dunia dengan menjaga keamanan dan transparansi karena tercatat di blockchain. Yang aku ketahui, ada 4 jenis dari stablecoin yang saat ini beredar di pasaran. Langsung aja ya, kita bahas satu per satu. Yang pertama, ada stablecoin dengan jaminan fiat. Maksudnya apa nih? Jadi, maksud dari jaminan fiat adalah stablecoin ini dijamin oleh mata uang dunia, seperti US dollar yang menjadi mata uang pertama dan paling populer yang dijadikan stablecoin, yang biasa disebut tether. Kemudian, yang kedua, ada stablecoin yang di backup sama kripto. Jadi, stablecoin ini dijamin sama aset kripto kayak bitcoin, ethereum, dan lainnya. Tapi, aset ini nggak populer karena jaminannya adalah aset kripto yang mana harganya fluktuatif banget. Terus, yang ketiga, ada stablecoin yang dijamin sama komoditas. Maksud dari komoditas di sini adalah logam mulia, kayak emas. Stablecoin ini tergantung sama nilai aset emas itu sendiri. Terus, yang keempat atau yang terakhir adalah stablecoin berbasis algoritma. Ini adalah stablecoin yang bisa dibilang punya algoritma yang rumit. Jadi, dia ini cuma bergantung sama smart contract dan pakai algoritma, buat ngatur suplai stablecoin biar harganya tetap stabil dan nggak bisa dimanipulasi. Ini aku kasih beberapa contoh dari stablecoin ya. Yang pertama, ada Tether, yang paling populer dan dipakai di banyak exchanger. Terus, ada juga DAI sebagai stablecoin yang berbasis ethereum dan pakai teknologi maker, protokol, dan maker DAO. Gimana? Sekarang kalian udah paham kan mengenai stablecoin? Coba deh kalian tulis di kolom komentar kalau kalian punya stablecoin biasanya dibuat apa sih? Oh iya, kalau ada teman kalian mau nyobain trading di Trif, jangan lupa kasih kode referral kalian juga ya. Biar kalian bisa mainin spin and win bareng dan menangin jackpot senilai 0,1 ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton! Saya Sif Trifers, saya Paket Trif.